Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, sebagai seorang rohaniawan, Paus Franciscus melihat dunia tengah menghadapi kerusakan yang berakibat langsung pada buruknya kondisi hidup. Menurut Paus, sebagian orang mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan dan mengabaikan dampaknya terhadap orang miskin dan masyarakat adat. Pada 24 Mei 2015, Paus Franciscus mengeluarkan ensiklik, yaitu dokumen resmi gereja katolik yang berisi ajaran dan nasehat yang fokus pada isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Ensiklik itu berjudul Laudato Si. Paus Franciscus melihat dunia tengah menghadapi kerusakan yang berakibat langsung pada buruknya kondisi hidup. Menurut Paus Franciscus, kerusakan lingkungan dan kemiskinan saling terkait. Jika terjadi deforestasi, pencemaran dan penurunan kualitas tanah, maka secara langsung sumber daya yang dibutuhkan seperti air, tanah, dan udara pun ikut rusak. Orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi buruk biasanya tidak mampu melindungi diri mereka dari dampak lingkungan dan mengalami kerugian yang lebih besar dibanding kelompok orang dengan ekonomi yang baik. Paus melihat sebagian orang mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan dan mengabaikan dampaknya terhadap orang miskin dan masyarakat adat. Kondisi lingkungan juga memburuk karena perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan meningkatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam surat Laudato Si, Paus Franciscus mendefinisikan perubahan cara berinteraksi dengan dunia sekitar, terutama dalam konteks lingkungan hidup dengan konsep pertobatan ekologis. Menurut Bapak Suci, pertobatan ekologis melibatkan kesadaran lingkungan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Perubahan gaya hidup dengan mengurangi produksi limbah, keadilan sosial, dan menyadari bahwa manusia harus menghubungkan tanggung jawab lingkungan ke dalam cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Paus Franciscus mengajak semua orang untuk melihat hubungan kerusakan lingkungan dan pemiskinan, serta ikut beraksi menjaga lingkungan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan bersama.